Hai, pecinta sugar glider Ceritanya beberapa waktu yang lalu itu saya sempat menyelangkan sugar glider saya White face dengan white face juga Tetapi sama-sama memiliki gen krimino Jadi dia itu white face head krimino dengan white face head krimino guys Jadi anaknya itu sudah ada guys Dan anaknya itu seperti ini nih Nah, jadi seperti ini guys Bayi sugar glider-nya masih merah sekali Bulunya saja belum tumbuh dan masih merem guys Anaknya satu krimino dan satunya white face Masih terlihat botak guys Ini usil banget si minonya, mino kecil ini nyariin kantung induknya Garuk-garuk tuh Kebiasaan sugar glider meskipun belum ada bulunya dan baru leher seperti ini udah bisa garuk-garuk guys Tuh pelukan dengan saudaranya tuh, lucu banget ya Masih tipis sekali bulunya dan matanya juga masih merem guys belum membuka Dan uniknya lagi meskipun masih bayi dia sudah kumisan guys Tuh seperti itu kan, lucu banget gak Dan beberapa hari setelah itu, kurang lebih ada 5 hari lah ya Anaknya sudah mulai keluar, sudah mulai OOP atau order pouch Tapi masih kecil banget, belum bisa membuka mata guys Nah, ketika induknya itu keluar, lagi makan, itu saya ambil sleeping pouch-nya Saya ambil sleeping pouch-nya yang berisi anaknya Jadi anaknya seperti ini nih Nah, jadi seperti ini guys Ini saya peranikan untuk mengambil, untuk melihat progresnya Nah, jadi video ini beberapa hari setelah video yang tadi ya guys ya Dia terlihat tidur nih guys, dua-duanya Karena dia kenyang, habis nyusu dengan induknya Dan induknya lagi makan ini tadi Lagi makan, makanya saya ambil Dan ini si Mino, Mino kecil Bulunya tipis banget guys Warahnya merah Jika dibandingkan dengan white face-nya, berbeda jauh Kalau di white face-nya, ataupun mozaik atau grey ya Itu garis dorsalnya sudah kelihatan, jelas gitu guys Berbeda dengan Krimino Kalau Krimino masih seperti itu, masih kelihatan merah banget Tapi lucu kali ya Gak punya fullu Dan ini yang saya curiga guys Ini sepertinya white face, tapi bukan white face Tetapi mozaik guys Tuh, ada total-total putih di garis dorsalnya Putus gitu, garis-garis putus tuh Garisnya putus, itu seperti mozaik sepertinya Nah, jadi seperti itu Nah, buat teman-teman yang bingung Indukannya white face Dua-duanya white face Kok bisa dapet Krimino gitu Nah, jadi seperti ini pembahasannya Nah, jadi seperti ini guys Persilangan antara dua sugar glider saya Si Jantan, white face, head Krimino Dan si Betinanya juga white face, head Krimino Yang mana si Jantan Dulu indukannya, yaitu Krimino dan mozaik guys Jadi anaknya itu white face, head Krimino Begitupun juga si Betina Krimino yang saya silangkan dengan white face Jadi anakannya white face, head Krimino Selanjutnya Kedua sugar glider ini sudah sama-sama dewasa Dan saya jodohkan Saya kawinkan Dan anaknya yang pada saat ini teman-teman lihat tadi White face atau mozaik dan Krimino Nah, ini saya katakan white face atau mozaik Karena secara sekilas tadi salah satu anaknya Secara umum itu terlihat seperti white face guys Namun, ada yang membuat saya ragu bahwa itu white face Karena di garis dorsalnya tadi Atau garis seperti avatarnya itu guys Di belakang kepalanya itu terdapat total-total putih Yang mencirikan bahwa itu mozaik guys Nah, selanjutnya itu ada labelnya Mosaik atau WF ini ada labelnya Yaitu PH atau post head Krimino Yang mana ini dia dapat labelnya dari kedua indukannya Yang sama-sama head gitu guys Meskipun dia secara visual white face Ataupun mozaik Dia labelnya PH Krimino atau post head Krimino Possible head Krimino Kemungkinan head Krimino Nah, cara membuktikan bahwa dia itu head atau tidak Yaitu dengan breeding test Seperti yang saya lakukan seperti ini Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui guys Yaitu tentang simbol-simbol dalam persilangan Nah, yang pertama disini ada simbol A besar dan A besar Yaitu simbol dari dominan Sugar glider yang memiliki gen dominan Seperti white face, classic gray, mozaik Selanjutnya ada juga simbol A besar dan A kecil Nah, ini simbol head guys Simbol yang mana sugar glider dominan Secara visual dominan namun memiliki dua gen Nah, jadi seperti ini A besar dan A kecil Seperti sugar glider saya ini guys Lalu yang terakhir yaitu A kecil dan A kecil guys Ini simbol recessive Seperti Krimino Ada juga lipstick, ada juga platinum Albino dan seterusnya guys Jadi persilangannya seperti ini Ini simbol A besar dan A kecil ini Saya tulis karena yang saya silangkan pada kesempatan kali ini Yaitu sugar glider yang memiliki head guys Yaitu white face head krimino dengan white face head krimino Ini si betingannya dan ini si jantannya Nah, jadi seperti ini Nah, persilangan pertama di dalam kotak ini Ini ada 4 kotak yang berwarna hijau muda Ini adalah hasil dari persilangan guys Kemungkinan hasil dari persilangan Ada 4 kotak yang mana Masing-masing kotak itu bernilai 25% Jadi keempat-empatnya ini Kalau di total 100% Nah, hasil yang pertama Yaitu A besar dan A besar Ini menunjukkan bahwa Kemungkinan yang pertama ini Ini anaknya adalah gen dominan Nah, jadi White face atau mozaik saya tadi Kemungkinan dominan Tetapi belum tentu juga Lalu yang kedua Yaitu A besar dan A kecil Ini menunjukkan bahwa Si anakan ini Meskipun secara visual Dominan Tetapi membawa head guys Lalu yang ketiga juga Ini juga head guys Jadi meskipun secara visual itu Dominan Membawa head Dan yang terakhir Yaitu A kecil dan A kecil Ini simbol dari recessive Atau pada kesempatan kali ini Yang saya silangkan Dan hasilnya adalah Kriminonya itu tadi guys Jadi kesimpulannya Hasil dari persilangan ini Yaitu Yang pertama 25% Itu dominan guys Kemungkinan yang pertama Anaknya 25% Dominan Lalu yang kedua 50% Itu head Atau dominan Yang membawa head Gitu guys Nah contoh dominan Pada kesempatan kali ini Seperti grey White face Dan moza Nah ini 50% ini Diperoleh dari mana sih guys Nah 50% ini Diperoleh dari Jumlah A besar dan A kecil Yang ada di kotak Berwarna Hijau muda ini Terdapat 2 Karena masing-masing kotak ini Kan nilainya 25% Jika di total 100% Gitu Jadi 50% itu Head Ya guys ya Dominan yang membawa head Gitu Lalu Yang terakhir Yaitu 25% Recessive Atau criminal guys Nah Jadi kesimpulannya Dari persilahan kali ini Anaknya kan ada 2 nih Ada white face Atau mozaik tadi Dengan krimino Kalau criminonya sudah jelas Dia Recessive Kalau white face Dan mozaik ini Ini bisa jadi Si sugar glider ini Dominan White face Ataupun mozaik biasa Bisa juga White face Ataupun mozaik Head Krimino guys Jadi Disimpulkan PH Krimino Possible head Krimino Atau PH Krimino Yang memiliki Kemungkinan Membawa head Karena secara visual Dominan Dan head itu Secara fisik Atau visual itu Tidak dapat dibedakan guys Itu dapat dibuktikan Dengan breeding test Atau tes persilangan Atau perkawinan guys Nah Jadi seperti itu guys Dari persilangan ini Dapat dikatakan Jackpot nih guys Karena 25% Kesempatan untuk Memperoleh krimino Dan pada saat ini Saya memperoleh krimino guys Luar biasa Jadi kesimpulan Seperti itu guys Ya berhasil Breeding test Pada kesempatan kali ini Yang saya silangkan Antara white face Head krimino Dengan white face Head krimino Yang anaknya itu Adalah satu krimino Dan satunya juga White face guys Jadi ada hal yang Masih saya bingung guys Di salah satunya Di coy yang white face White face ini Di belakangnya sini Ada total putih Apakah itu Apa namanya Mosaic ya Ya bisa jadi sih Tapi ya Masa mosaic sih Saya juga bingung nih Coba teman-teman Komentar Kira-kira Jenis apa itu Yang white face tadi That's all for today See you next time Dan salam pecinta Sugar glider